Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rifana Aisu Ciyati, kelas 10, Farmasi 2 Saya disini ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung pengenceran serbuk dan tablet Pertama kita terus terumus terlebih dahulu Kemudian kita hitung 3 per 4 ini didapat dari CTM tabletnya Sedangkan 10 dapat dari numero Diambil 8 tablet 7 tablet Di sisi Ditimbang Ditambah laktosa Sebanyak 500 mg HP Sisi penimbangan 7,5 Dikurangi 7 Sama dengan 0,5 mg 7 nya ini Ini didapat dari tablet disisihkan Sama dengan 0,5 mg x 500 mg Sama dengan 250 mg Yang kedua yaitu atropin sulfat Perbandingannya Perbandingannya 1 x 5 1 x 10 1 x 20 2 mg 2 mg x 10 mg Sama dengan 20 mg 2 mg ini didapat dari Atropin sulfat Atropin sulfatnya Atropin sulfatnya Atropin sulfatnya 10 mg didapat dari numeronya SL Sama dengan 50 mg 50 mg Dikali 10 Sama dengan 500 mg Simbang Atropin sulfat 50 mg Ini didapat dari Jumlah Minimal Perbandingan Sl Ditambah Karmin 2 per 250 200 nya itu Didapat dari 250 dikurangnya 50 Sedangkan 250 Hasil dari perbandingan 1 banding 5 1 nya itu 50 5 nya itu 5 Sama dengan 250 20 mg Per 50 mg Dikali 250 mg Sama dengan 100 mg Ini perbandingan 1 banding 5 Ini perbandingan 1 banding 5 Selanjutnya Ditimbang Atropin sulfat Sama dengan 50 mg Sl tambah karmin Sama dengan 450 Per 500 mg Per 500 mg Per 500 mg Perbandingan 500 mg Perbandingan 1 banding 10 1 nya itu 50 1 nya itu 50 1 nya itu 50 10 nya itu 10 Perbandingan 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 1 banding 10 Selanjutnya Ditimbang Atropin Sulfat 50 mg Sl tambah karmin Sl tambah karmin 900 Per 100 mg 950 mg Itu didapat Dari 1000 Dikurangi 50 Sedangkan 100 mg Didapat Dari Perbandingan 1 banding 20 Yaitu 50 Dikali 20 Sama dengan 1000 20 mg Per 50 Dikali 1000 mg Sama dengan 400 mg Perbandingan 1 banding 20 20 mg Ini Didapat Dari Atropin Sulfat 50 mg Didapat Dari Jumlah Minimum Perbandingan Cukup Sekian Penjelasan Cara Menghitung Pengacaran Serbuk Dan Tablet Apabila Ada Kesalahan Mohon Maaf Dan Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Di Bawah Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh